Hai kanis lembut banget teman-teman ini ya temen-temen lagi ngan Masya Allah tak berapa lembutnya Masya Allah bikin nambah selera makan ya teman-teman dengan wangi rempah-rempahan dan daun-daunan ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin ya Rob Teman-teman jumpa lagi di channel Repi Susanti Teman-teman kali ini Bunda mau masak ayam seeko bumbu-bumbu ayam seeko disini ada ini daun kunyit ya teman-teman ini daun kunyit sudah dibuntar-buntar kayak gini sama Bunda ini daun kunyit daun kunyit 4 lembar daun kunyit ya teman-teman ini daun kunyit 4 lembar daun kunyit yang sudah dibuntar-buntar sama Bunda lima lembar daun ini daun jahe ya atau daun pedas ya teman-teman ini daun jahe daun jahe lima lembar daun jahe ini serai dua batang serai jadi kita sama daun-daunnya kita ambilin ya jadi dua batang serai yang sudah dibuntar-buntar kayak begini sama Bunda ini satu batangnya ini lagi satu batang ya serai ini serai dua batang daun jeruk disini daun jeruk ada tiga lembar daun jeruk ya teman-teman Hai harusnya kita pakai daun kari berhubung Bunda disini lagi habis daun kari ya teman-teman Hai nah ini bumbu-bumbunya ini ada bawang merah bawang putih satu buah bawang merah 5 siung bawang putih dua buah tomat nih bumbu instan ya kita pakai bumbu instan disini ada ketumbar ada ketumbar ada cabe ada kayu manis ada jintan ada pala cengkeh ya teman-teman kapolaga jadi ini komplit banget ya komplitnya bumbu instan bumbu instan komplit ya teman-teman boleh ada juga yang Bunda yang Bunda sering bilang bumbu Arab ini ya teman-teman ini satu macam ini bumbu aja kita pakai kita pakai penyedap rasa garam dengan penyedap rasa sedikit penyedap rasa gula ya teman-teman ini saja ya bahan-bahan yang kita perlukan ya teman-teman kita langsung saja cara pembuatannya ya teman-teman kita masukin ayam seko kita ini tanpa minyak ya kita masukin daun kunyit daun salam daun jeruk daun serai daun jahe bawang merah bawang putih kita tambahkan gula ini tanpa minyak ya nggak usah pakai minyak penyedap rasa secukupnya penyedap rasa kita tambahkan garam secukupnya bumbu instan tomat lalu kita tambahkan air ya teman-teman secukupnya saja ya teman-teman jadi lupa di syuting yang pertama nih kita tutup ya teman-teman kita biarkan ini dia sampai matang siapa ya teman-teman Terima kasih. 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 Terima kasih.